Intro Menjelang hari kelahiran, Rezki Belar rupanya memberikan dua syarat pada Lesti Kejorak untuk fase baru dihidup mereka. Itu dilakukan Rezki Belar sebagai bentuk dukungannya untuk sang istri, serta agar tidak dicap sebagai suami naib. Rezki Belar ingin ketika Lesti Kejorak sudah melahirkan nanti, sang istri dapat membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Pria berdarah medan itu mengaku tidak ingin menjadi suami naif dan menghalangi mimpi sang istri. Rezki Belar mengaku tak akan meminta Lesti Kejorak berhenti menjadi seorang penyanyi. Pasalnya, Rezki Belar beranggapan bahwa penyanyi adalah profesi yang diimpikan Lesti Kejorak. Kalau saya minta mundur, kayaknya terlalu naif ujar Rezki Belar. Karena bagaimanapun saya kenal Lesti seorang penyanyi, nggak mungkin saya meminta Lesti meninggalkan pekerjaan yang membesarkan namanya tambah Rezki Belar. Terpenting bagi Belar, Lesti bisa membagi waktu menjalankan profesinya dengan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Bahkan, Rezki Belar berusaha mewujudkan impian Lesti Kejorak menggelar konser dengan rekan yang dikenalnya. Rezki Belar yakin bisa membuatkan konser untuk Lesti Kejorak. Pasti, saya akan senang hati memupayakan Lesti bisa mewujudkan impian-impian yang belum tercapai sebelum ketemu sama saya. Ujar Rezki Belar. Termasuk, Lesti ingin membuat konser. Mudah-mudahan, dengan ekosistem yang saya punya bisa mewujudkan hal itu. Tegas Rezki Belar. Bisa menyediakan wadah buat Lesti supaya bisa merealisasikan impiannya jelasnya lagi. Bukan hanya menggelar konser saja. Rezki Belar berjanji akan mewujudkan semua impian-impian Lesti Kejorak. Atau, beberapa impian Lesti lain yang belum terwujud. Mudah-mudahan, saya sebagai suami mewujudkan hal tersebut. Tutur Rezki Belar. Terima kasih. Terima kasih.